Ribuan jamaah, tokoh agama, ulama, pendukung, dan simpatisan Sandiaga Uno sejak pagi memadati lapangan parkir Taman Buah Mekarasari. Para jamaah menunggu kedatangan Cawapres nomor urut 02 untuk menggelar istigosa. Kehadiran Cawapres Sandiaga Uno di lapangan parkir Taman Buah Mekarasari tidak berorasi politik seperti biasa. Namun hanya menyapa jamaah yang hadir, dalam acara ini Sandi memilih tidak berorasi politik karena mengacu pada peraturan KPU untuk tidak berkampanye di hari libur nasional. Dalam kesempatan itu, Sandi mengungkapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena bisa menghadiri acara munajat dan bersilaturahmi dengan masa pendukungnya. Alhamdulillah diundang ke acara Bogor bermunajat dan tentunya kita semua berdoa di hari yang sangat mulia ini, hari islami roj, agar tentunya Allah memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Dan insya Allah dengan silat berahim ini kita bisa mendapatkan keberkahan. Itu yang menjadi tujuan kita ke sini dan Alhamdulillah masyarakat banyak yang hadir untuk bermunajat. Tak hanya itu, Sandi juga berjanji jika dirinya terpilih akan memperbaiki ekonomi yang saat ini masih terpuruk. Di antaranya menurunkan tarif dasar listrik, kebutuhan harga-harga murah, dan memperluas lapangan pekerjaan. Dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.